Intro Ini keramat Sultan Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masuk bersama saya Kang Deva Hari ini kita berziarah ataupun wisata religi Di Panembahan Pakalan Gede Sultan Maulana Yusuf Bersama rekan-rekan TTKKDH dari Kabupaten dan Kota Serang Dan juga terkhusus pendopo Panten Dengan Pak Wieserante Kita langsung ke rekan-rekan Oke Cari tahu sejarah daripada Sultan Maulana Yusuf Ataupun penembahan Pakalangan Gede Kita langsung ke narasumber Ada disini Pak Hintus Selamat malam Pak Selamat malam Dari mana Pak? Saya dari Serang Banten Dan saya ingin menanyakan sejarah Untuk Puntu West Daripada Kalau penembahan Pakalangan Gede Sultan Maulana Yusuf Seperti apa sejarah Jelas Jelas aja ya Beliau ini adalah Sultan Banten ke-2 Beliau yang membuat peraturan ke-2 Terus dia membuat percobaan Pasangan dari keramat-percobaan Kerawang Dan beliau lah yang melulu lantakan Pak Jajara Di tahun 1559 Dan lanjut Disini saya juga tidak sendiri Ada Ketua TKDH Kabupaten dan Kota Serang Dengan Pak Haji Arief Sedikit Pak Haji Arief Dalam rangka Ketua TKDH Kabupaten dan Ketua TKDH Sekaligus Dengan Pak Ketua TKDH Kabupaten dan Ketua TKDH Beliau ada di sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh beritahu sedikit tentang Sejarah daripada Pandemang Apalmode Seperti apa Ya kalau Pandemang Apalmode Mungkin dia putranya dari Anggal Sultan Mullah Hasanuddin ya Yang pertama ya Sebetulan dia yang disubukan disini Harus dibakamkan Jaraknya 2 km dari Banten Jika sunyatkan Jika narik Cukup ya Cukup ya Ya barangkali cukup Di awet ini Ada depan lengan gede Ada depan lengan ketua juga Beneran di belakang kita Ini Makamnya Ranggung-ranggung Ini kita wawancar yang terakhir dengan Kak Uyut Dari Pendoko Buhun Banten Yang jauh-jauh dari Jakarta Sengaja kesini dalam rangka Wisata Religi Ayo Sedikit Kak Ya Assalamualaikum Kalau tujuan saya Dari Pendoko Buhun Banten Dengan Jajaran saya Wapun tim saya Satu saya bersilaturahmi Kedua Memperbanyak Pali silaturahmi mengambil Satu keberkahan Oke Hatun Nuhun Atas informasinya Atas cerita dari depan sejarah Riwayat Atau ketujuan Hampir sama semua ucapannya Dengan jawaban dari beliau Semoga Barokah Semoga Dapatkan Roma Amin Ya Rabbal Alamin Amin Mungkin Saya Kang Denny Ataupun Kang Deva Terima kasih banyak Mungkin Cukup itu saja Dari saya Kita nanti Berjumpa kembali Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Assalamualaikum Kita sekarang Menuju Mahkam karamah Saya mahalasiusu Kita akan berjiarah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.